Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kurali Aldera Sundef Dari kelas 4 Prodi Ilmu Pemerintahan Di sini saya akan menjelaskan manfaat Internet of Things Dalam kehidupan sehari-hari Berikut penjelasannya Untuk pengertian Internet of Things Atau bisa disebut dengan IoT Adalah suatu konsep atau program Dimana sebuah objek memiliki kemampuan Untuk mentransmisikan atau mengirimkan data Melalui jaringan tanpa menggunakan Bantuan perangkat komputer dan manusia IoT saat ini mengalami banyak perkembangan yang besar Manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari Dibagi dalam beberapa bidang Yaitu 1. Bidang Kesehatan Di bidang kesehatan Dapat membantu kinerja dari dokter Maupun tenaga medis Yang dimana Membantu dalam proses pendataan Data jantung Mengukur kadar gula tubuh Mengecek suhu tubuh Dan lain sebagainya Data yang diperoleh akan disimpan Dengan penyimpanan data Berskala besar Atau dikenal dengan Dibdata Kedua Bidang pendidikan Bidang pendidikan sendiri Terdapat e-learning Classroom Perpustakaan online Untuk mengakses pembelajaran Dan daring pada saat pandemi Seperti ini Lalu ada aplikasi siap undi Yang berguna bagi para mahasiswa-mahasiswi Menemukan informasi seputar perkuliahan Seperti jadwal kuliah IRS Dan lain-lain Ketiga Bidang transportasi Di bidang transportasi sendiri Banyak kita jumpai Yaitu adanya gojek atau grep Yang memudahkan kita Untuk berpergian kemanapun Dengan memesan terlebih dahulu Dan menunggu di rumah Tanpa harus kehalte Dan sebagainya Banyak orang Yang sudah menggunakan gojek Atau grep Karena mereka Merasakan hal yang mudah Dan lebih efektif Keempat Bidang energi Di bidang energi sendiri Dapat kita jumpai Pada Smart TV Yang dimana Telah menerapkan IoT Untuk metode pencarian channel Disesuaikan dengan Pilihan pengguna Atau user Diterapkan juga Pada sensor cahaya Untuk mengurangi Penggunaan energi listrik Disamping itu juga IoT di bidang energi Berfungsi Sebagai penjatualan Yang dilakukan Pada mesin oven Mesin pemanas Yang telah terintegrasi Dengan jaringan internet Kelima Bidang pemerintahan Di bidang pemerintahan Ada yang namanya Aplikasi dokal Dari daerah Kabupaten Kendal Yang bermanfaat Untuk mengetahui Informasi Beberapa desa Yang ada di Kabupaten Kendal Yang berisi Kegiatan Potensi desa Agenda desa Inovasi desa Dan badan usaha Milik desa Yang terangku Menjadi satu Portal informasi Keenam Bidang industri Di bidang industri Dimanfaatkan Pada jaringan perangkat Mesin Dan sensor Yang terhubung Satu sama lain Ke internet Dengan tujuan Mengumpulkan data Dan menganalisisnya Untuk menerapkan informasi Dalam perbaikan proses Yang berkelanjutan Dan yang ketujuh Bidang pertanian Di bidang pertanian Dapat dimanfaatkan Berupa teknologi sensor Untuk penggunaan air Sensor untuk mendeteksi Serangan heme Dan juga sensor Yang mengetahui Emisi lingkungan Selain itu IOT Dapat mempermudah Pengawasan Lahan produksi Melalui smartphone Sekian dari saya Semoga penjelasan Yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya